Halo teman-teman, kali ini aku akan nunjukin kalian gimana berpuru jamur yang sebenarnya. Karena nggak cuma panen melimpah aja ya, kadang kita itu juga kesusahan nemuin jamur. Kali ini aku dianter sama sopirku. Bercanda teman-teman, aku nggak punya sopir. Ini dianterin sama suamiku dan kita berangkat pagi-pagi banget buat berpuru jamurnya. Aku selalu berangkat, bawa kamera, tapi nggak tahu apa yang akan aku temui hari ini. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Ika. Dan kali ini kita mau nyari jamur, khususnya Porcini. Kita mau berburu hari ini ya. Terus aku dapat tips dari kolegaku. Kalau di gunung sebelah sini, itu ada jamur steinfeld sebanyak banget. Jadi kita ekstra ke sini. Tapi perjalanan ini termasuk jauh ya. Terus kita harus naik mobil selama 30 menit dan berkabut banget. Suhunya turun 6 derajat hari ini. Jadi dingin terus berkabut gitu. Aku nggak tahu kalau kita bakal nemu jamurnya apa nggak. Tapi kita cari dulu ya. Video ini mungkin buat kalian akan terkesan boring ya. Tapi buat aku, aku suka banget karena pemandangannya bagus banget. Kita masuk ke pedesaan dan cuacanya tiba-tiba jadi cerah banget dan langitnya biru. Kira-kira setelah 30 menit, kita sampai di hutan tujuan kita. Dan akhirnya kita sampai di hutan dan mulailah pencarian kita. Amal disini kaput. Wow Ini Ini Baunya kayak bawang banget. Ini jamur bawang. Ini satu aja. Itu udah cukup sebenernya buat satu wajan ya. Ya ampun, bau banget. Dan bawa satu aja kayak gini. Mobil itu satu mobil bau kayak gini. Wow Aku tinggal aja disini. Serem. Ini kita ketemu sama jamur oyster. Dan ini jamur yang bisa kita temui di Indonesia juga ya. Tapi sayang banget, ini jamurnya udah agak tua. Dan di bawahnya itu udah ada jamur kecil-kecil. Jadi dengan berat hati, aku harus ninggalin jamur ini. Kita berdua sama-sama penyuka kucing dan rasanya pengen nyulik kucing ini, bawa pulang. Gak dapet jamur, tapi dapet kucing. Kan lumayan kan? Gimana menurut kalian? Gemes banget kan? Rasanya bener-bener pengen bawa kucing ini pulang. Ini bener-bener di desa dan ini juga pertama kalinya kita ada disini. Kalian lihat perbedaannya? Ini sekarang sudah siang, mataharinya sudah tinggi. Jadi sebenarnya kita itu sudah berjam-jam di hutan dan gak nemu apa-apa. Suamiku itu udah bosan setengah mati, tapi dia gak bisa ninggalin aku. Karena ini hutan yang gak kita kenal. Dan dia takut kalau kita terpisah nanti aku tersesat. Kayaknya ini tempat yang ideal buat jamur, tapi karena cuacanya jamurnya gak ada disini. Jadi kita memutuskan buat pulang. Ya, kita pulang dengan keranjang kosong sedih. Kita sudah lapar. Begitulah petualangan kita berburu jamur kali ini. Gak selalu gampang ya teman-teman. Tapi ini adalah hari yang indah buat aku. Meskipun gak begitu indah buat suamiku. Tapi ya, terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan dadah, tschüss!